Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Kang Japra sahabat Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Baik sahabat di kesempatan uploadan video kali ini Kang Japra akan coba berbagi cara memperbaharui media tanam Nah bahan campurannya sahabat Saya menggunakan daun bambu kering seperti ini sahabat ya Sahabat bisa gunakan daun apa saja Ditambah juga sekam dan dedak padi seperti ini sahabat ya Tidak menggunakan ini juga tidak masalah sahabat Bisa kita lihat sahabat media tanam yang sudah terpakai seperti ini Kemungkinan unsur haranya atau stok makanan buat tanamannya berkurang sahabat ya Jadi kita perlu nih sangat penting dalam dunia pertaniannya sahabat Memperbaharui media tanamnya Lanjut sahabat ya langkah pertama Kita keluarin dulu media tanamnya atau tanamnya seperti ini Kemudian kita taburi daun bambu atau daun kering apa saja ya sahabat Aduh maaf si jagur kongkorongok Perlu diketahui sahabat mengapa saya pilih daun bambu Nah di daun bambu ini mengandung unsur hara yang penting bagi tanaman Seperti pospor, kalium, silika dan beberapa senyawa dan jat yang penting lainnya Yang tentunya insya Allah sangat cocok untuk tanah dan tanaman Lanjut sahabat terus kita taburi sekam dan dedak padinya seperti ini ya sahabat Nah kemudian kita campurkan ya seperti ini Rada agak susah sih Nah seperti ini sahabat ya Tidak tercampur juga tidak masalah ya Bagusan sih sampai tercampur sahabat ya Bisa kita gunakan alat potong seperti gunting Kita potong-potong dulu si daunnya sahabat ya Atau semacamnya ya Terus kita masukkan ke dalam polybag seperti ini sahabat ya Kalau menggunakan pot tentunya dimasukkan ke dalam pot Isi sampai sepertiga bagian penuh ya sahabat Jangan terlalu full Nah lalu kita timun kembali Kembali dengan tanah sisanya ya sahabat Terima kasih telah menonton! Nah sahabat setelah diisi sepertiga bagian Nah kita bisa taburkan di atasnya lagi ya Lebih baik digunting seperti ini Kelihatan rapi ya Nah kita taruh seperti ini sahabat ya Daun bambunya kita taruh ya Terus kita taburkan Dedak atau sekam padinya seperti ini ya Oh iya sahabat Jangan ditekan ya Lebih baik diangkat seperti ini Jangan ditekan ya Lanjut Terus kita taburkan tanah sisanya lagi sahabat Nah seperti ini sahabat ya Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita buat cairan dekomposornya sahabat ya Menggunakan cucian air beras atau air leri Dan EM4 seperti ini sahabat ya Nah sahabat fungsi atau kegunaan cairan dekomposor seperti ini Yang insya Allah sahabat ya dapat mempercepat proses fermentasi bahan pupuk yang ada di media tanam ini ya sahabat Untuk takaran EM4 nya ya sahabat kemungkinan cucian air beras ini kira-kira 2 liter Jadi saya beri 2 tutup saja ya Nah seperti biasa sahabat ya diaduk dulu ya Lalu kita tambahkan Boleh juga ya Tambahkan cairan gula seperti ini Aduh maaf sahabat meledak Nah kita tambahkan gula ya atau molase Untuk takarannya bisa sahabat kira-kira ya Terima kasih telah menonton! Oke lanjut sahabat Nah kita siramkan seperti ini ke media tanamnya ya Diusahakan sampai merata sahabat ya Nah setelah selesai sahabat media tanamnya bisa kita diamkan dulu 2-3 minggu ya Sambil menunggu kesemayan siap pindah tanam sahabat ya Baik sahabat terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Semoga video ini bermanfaat Semoga menginspirasi Mohon maaf banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh